Halo guys, selamat datang kembali di channel saya, Linda Kanin Aku pernah SMP ditawarin majalah dewasa SMP lu bayangin Gak usah kasih nolah desainernya siapa Udah SMP aku ditawarin Tapi itu kan nyokob gue kan selalu ikut kan Kemana pun gua fashion show, foto Nyokob gue selalu ikut Menjagalah anak perempuannya ini Iya lah, imamnya kemana-mana ikut Iya, makanya Terus setelah itu aku ditepon nih Kalau misalnya Gabriel itu Aku mau ditawarin Untuk majalah dewasa Sedangkan kemur gue kan masih SMP gitu kan Bodinya bagus Gabriel mau di Buat-buat majalah dewasa Ngomong loh Iya Itu nyokob gue kayak Eh, yang gak bisa Gabriel itu masih SMP gitu loh Gak mungkin gitu kan Gak mungkin untuk majalah begitu Masih kecil, enggak tante Gapapa, badannya bagus untuk majalah ini Adalah majalah dewasa gitu Untuk majalah ini Tapi majalah luar bukan majalah Indonesia Tapi di publisnya di sana Di sana Di sana Bohong apa beneran sih itu Beneran Terus 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 Ya nyokob gue gak mau kan Enggak, enggak gitu kan Eh itu diteror berapa bulannya Sebulan Untuk Jadi Bajunya seksi banget Bukan seksi Itu kan kayak Jadi jejak hidup kan Maksudnya Ih pernah jadi majalah dewasa Bener-bener sih Nah itu sebulan tuh Akhirnya PH sana tuh Berlokir nomor Dan itu salah satunya Terus Pernah lagi show Apa Hillsnya Aku gak tau ya Dikerjain atau diapain Gak tau Shownya itu Jadi umurnya itu Kan buat sepatu Nah Mereka bekerja sama Akhirnya tuh punya sepatu yang Aneh gitu loh Jadi bautnya ada Jadi bisa dipisah Bisa digressatin Oh I see Saat gua mau maju Sepatu yang mau gua pake Itu rusak Padahal sebelumnya gak apa-apa Gak apa-apa Rusak kan Terus down banget kan Aduh Rusak gitu kan Terus mereka bilang Oh jangan jangan gak bisa Sepatu aku rusak Kalau gua bilang gitu kan Gak mungkin berdarah yang ada Akhirnya aku lepas Aku tetap maju Tapi aku gak pake Gak pake Gak pake skatu Itu dinginnya ya ampuh Mereka pada kaget kan gitu kan Maksudnya Berani banget gitu loh Enggak Langsung aku jalan biasa Saking Yang lain pake heels Kayaknya aku Pendek sendiri lah Karena gak pake heels Ya udah Kayak gitu Aku gak tau lah Dikerjain atau enggak Ya soalnya kan gak ada apa-apa Tiba-tiba Tiba-tiba kok rusak Ya gak logis Terus setelah itu Pernah juga heels gua Lepas Tapi Yang ini nya doang Pas heels nya doang Pas heels nya doang Lepas itu kan Kita gak boleh kayak Pas Pas gitu kan Jadi terpaksa satu yang ada heels Satu enggak jadi jinjit Ih Ternyata Apapun yang terjadi lo gak boleh ya Gak boleh Apapun Masih tau gitu Apa yang terjadi Apapun itu gak boleh Kayak keliatan sama orang Ya udah Tenang tetap tenang Tapi orang tau Kalau itu gak ada heels nya setelah Enggak Karena ketetepan baju kali ya Enggak Karena gua buatnya kan Enggak Ini Enggak Langsung kayak Udah diem aja Kayak biasa aja Lo profesional Ya Profesional sorry SMP SMP Lalu SMP udah profesional Gila-gila-gila Emang tau jiwa lu Jiwa-jiwa Gak hancur Iya Kayak gitu Terus Seru banget sih Waktu SMP aku juga Pengen di DO Tau udah sekolah kita Karena Karena Terus Terus Dikana gua cabut Sini Enggak Dikana cabut gue Tapi kamu udah gak tau akhirnya Akhirnya Aku udah bawa bajangan segini Sama guru mereka kita dulu Segini Terus Ini bu GB itu model Oh iya maaf Bu gak tau Gila ini tuh cabut Astaga Bisa-bisa Banyak sih Kalau yang model itu Kita harus subuh datal Untuk subuh Itu nanti show-nya Malam Ngapain aja Nah Pertama tuh dari subuh tuh kan kita Ini kan GR kan GR Blocking Terus Nafal kan Itu banyak banget Misalnya kita ada 5 baju Itu beda-beda Jalannya Post-postnya tuh beda Kamu harus yang tadi aku disini Nanti baju 1 Baju 2 bisa dibelakang Baju 3 dimana Pokoknya harus diinget Nah makanya model itu sebenernya bukan model cantik aja Sebanyak kan orang bilang Ah cuma model cantik enggak Tapi harus pinter Daya inget lo Harus bener-bener kuat Walaupun lo gak bisa ngapal Jalan tuh gue ngapal Jalan tuh gue ngapal Bisa gue hafal Lu berarti abad juga lu hafal gitu ya Maksudnya kayak jalan Harus Kalau gak kalau kita salah Semua yang di belakang salah Show itu bakal salah semua gitu Kan itu ikutin musik kan Misalnya aku nyampe sini musik yang harus tepat sih Yang ini gitu Nah itu jam 5 Subuh Jam 4 Ya udah akhirnya nunggu Kita make up Hair do Makan Nunggu Sampai akhirnya Show nya itu kalau gak jam 7 Jam 10 Jam 9 Jam 9 Jam 10 Pernah gak salah jalan Atau gak selimpet jatoh Atau apa gitu Jatoh belum Eh jangan ya Jangan sampai Kalau misalnya Kalau jarang Gak pernah Alhamdulillah Ngapal ya Kalau misalnya jalan tuh di hafal Gampang ya Gampang ya Daripada skrip Gak bisa kalau itu Hahaha Itu susah dia apa Susah Kalau baju itu Pengaji jalan pernah Jadi kayak Udah bajunya udah panjang Kan harus bisa tuh Lampar kakinya Yang mana mau duan maju Yang belakang tuh Harus nahan tuh kan Terus akhirnya Agak dicubit gitu Walaupun udah mau Tengah udah mau agak jatuh Ya cubit gitu Harus tetap tenang sih Sebenarnya apapun yang terjadi Udah mau jatoh Hmm tetap tenang Mungkin Lu bisa Misalnya nyubit Si bajunya itu ke atas Jadi ya sampe Tapi jangan terus Kayak gitu ya Kayak kebanjiran Ya ntar tonton begini Iya Enggak Harus cantik juga Set gitu Ada triknya lah ya Ada triknya Itu beda konten lagi nanti ya Iya Kelas Kelas Benda itu Minta banyak konten Iya Udah tau diri Nggak tau diri Ini kalo nanti banyak yang nonton Lanjut tetap Kak lu dimana Tentang aja Ntar kan gua minta yang lain Nah Kak Selama kamu jadi model nih Pernah gak sih orang Nganggep kamu under estimate model Padahal aku juga tau dikit ya Aku juga pernah ada disitu Emang gak seperti itu Cuman kan kamu yang lebih profesional gitu Kayak ah lu model gitu Paling juga sering begini gini 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 Gue mah diam aja ya Maksudnya Udah lah biarin aja lah Dia berbong-bong gitu Udah lah keserah lah Ntar lu juga tau Satu saat nanti malasan Gue orangnya Kalo Lagi males ngejelasin Gue gak akan jelasin Biarin aja dia tau sendiri gitu lah Gak mau capek Nah kalo misalnya Terus kuliah Kuliah selalu ngomong Orang-orang ngomong gini Kayak cuma model cantik Pasti gak pinter Ah Pasti gak Selesalah kuliahnya Iya Gak selesalah kuliahnya Kayak gitu Itu sebenernya kayak Ini enak banget Lu ngomong kayak gitu Cuma jidat gua gede kan Isinya ini Rokos-rokos semua Isinya gak tau nih Lio nih Jangan macem-macem sama Gabby Iya Akhirnya Dari situ Jadi pacuan sih Maksudnya kayak Wah jangan kayak gitu dong Enak banget lu ngomong kayak gitu Akhirnya Gue harus selesain kan Kuliah gue nih Jangan sampai orang ngomongnya Eh cuma model cantik gitu Kalo gue emang gak cantik sih Kalo gue gak cantik sih Kalo gue gak cantik Enggak gue Kalo gue merasa diri gue gak cantik Gak mana Iya gue merasa diri gue tuh Ya unik gitu loh Gak cantik Akhirnya gue selesain Kuliah gue akan Ah gue harus selesain nih kuliah gitu kan Teman-teman gue yang lain Gak yakin Gue bisa gitu loh Karena kan Ya emang mati Gue buku aja gak punya dulu Emang gak Mengeri gak pernah beli Gue jadi beli internet Gue punya gitu Misalnya Waktu itu gue belajar dulu Buku Gue punya buku tuh Selama kuliah tuh cuma tiga Buku hukum Tiga Padahal gue komunikasi kan harus belajar juga Cuma hukum Cuma hukum tiga Udah Setelah itu gak ada Akhirnya tuh macu Kenapa aja lu ngomong kayak gitu Gue kelarin Teman-teman gue yang gak Yang ngomong gitu Tuh Barulah disitu mereka ngeliat Kalo misalnya gue ada show Barulah Wah tuh temen gue tuh Selalu begitu Barulah aku ngakuin Kalau bahasa Brami Sot DM Hei Gip Apa kabar Gakasih lo Gitu kan Padahal baru ngomongin gue Eh banyak yang julid-julid Kayak gitu ngapain ya Masa manfaatnya apa gitu Kalo julid karena dia sirik Pengen temenan sih gak apa-apa ya Cuma nyakitin Iya Gitu lah Lumah Gak tau gitu Banyak loh kayak gitu Kalo misalnya gue lagi show Terus gue snapgram Atau gak gue foto Terus langsung Menganggap tuh Teman gue gitu Ngaku-ngaku ya sekarangnya Ada yang kau ngaku itu Gak ada Gak ada Kayaknya lu gak mau temenan sosial Kayak gitu Dinda Gak Gua juga bukan temen lu sih Gua sekarang lagi mau wancarai model G-zzit Cat-cat-cat-cat Gak segit Terima kasih telah menonton!